Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Kekasih Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali pada kebaktian online hari ini. Kebaktian online hari ini, Minggu 26 April 2020 dengan tema Hidup yang dibaharui oleh Sang Firman. Kebaktian dilayani oleh Pendeta Kristianto Basuki dari GKI Tuban sekaligus sebagai Pendeta Konsulen di GKI Kediri. Majelis Jemaat beserta Jemaat GKI Kediri menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Informasi program Diakonia. Diakonia internal tahap pertama telah dilaksanakan pada tanggal 4 dan 8 April dengan jumlah penerima bantuan 79 orang. Untuk tahap kedua akan dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2020. Baksos eksternal. Dalam bentuk penyediaan makanan untuk abang becak dan penjual keliling dengan menyediakan 100 nasi bungkus per hari yang dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Acara telah dimulai pada hari Senin tanggal 20 April 2020. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk ikut serta berpartisipasi bisa memberikan persembahan dalam bentuk uang ataupun bentuk barang. Ada pun dana yang dibutuhkan untuk acara diakonia tahap kedua dan diakonia eksternal sebesar 29 juta. Informasi Panitia Pasca Penta Popsa acara berbagi kasih Tuhan telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2020. Yaitu mengadakan kunjungan berbagi bantuan ke Panti Aswan Bakti Luhur, Kalibago, Desa Kalipang, Kecamatan Grokol. Puji Tuhan, hanya karena kasihnya acara dapat berjalan dengan baik. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita akan masuk pada kebaktian jemaat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Jemaat kami undang untuk berdiri bersama kita akan membacakan Masmur 97, ayat 11-12. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersokacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita pujikan bersama NKB 4, baik pertama sampai dengan tiga. Nyanyikanlah dengan syukur. Nyanyikanlah dengan syukur. Angka lagu yang berduk. Serta bersorak-soraknya bagi Tuhan Alamu, sah raja semesta. Masyurkan terus, tahukanlah Tuhan Alamu yang besar. Seluruh alam saya pun ada ciptaannya dan miliknya tetap. Lari segera bersujudlah di hadapan takhtanya. Dialah sanggung balapang yang menuntung umatnya sampai selamanya. Bapak Ibu dan Saudara kita mengawali ibadah kita pada minggu hari ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita datang di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan beserta saudara sekalian dan beserta saudara juga. Di persilahan duduk-duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Bersyukur hari ini kita boleh beribadah kembali sekalipun secara online. Nah hari ini adalah minggu pascah yang ketiga sekaligus minggu keenam kita beribadah secara online. Semoga kita tetap merasakan sukacita, kita tetap bersyukur dan kita tetap memiliki pengharapan walaupun di tengah segala keterbatasan yang ada sampai hari ini. Bapak Ibu dan Saudara hari ini tema yang akan kita bahas dalam ibadah minggu hari ini ialah hidup yang dibaharui oleh sang firman. Sebagai nats pembuka dalam ibadah hari ini diambil dari Masmur pasal 119 ayat 105. Demikian, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita mengimani bahwa firman Tuhan senantiasa menuntun dan menopang perjalanan hidup kita. Kita pujikan bersama firmanmu pelita bagi kakiku. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap bekau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap bekau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak-Ibu dan saudara, mari kita bersama mengaku dosa. Diberikan kesempatan bagi Bapak-Ibu untuk berdoa secara pribadi, mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan di dalam kelemahan, keterbatasan, dan kecenderungan kami untuk berbuat yang tidak pantas dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami bersama mengaku dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami bukan manusia yang sempurna. Justru di dalam anugerah Tuhanlah kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu ketika kami bersama mengaku dosa, kami menyadari akan kesalahan kami masing-masing. Dan kami berkomitmen untuk memperbaharui hidup kami, sehingga hidup kami boleh terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Sehingga pengakuan dosa ini bukan hanya sekedar rutinitas atau formalitas belaka, melainkan menjadi sebuah komitmen dan membuat kami mau bergerak keluar dari dosa-dosa kami. Tuhan ampunilah kami dan kasihanilah kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan hidup benar, hidup yang seturut dengan firman Tuhan. Mampukanlah kami dan tegukanlah kami, supaya kami boleh menjalani hidup yang bertanggung jawab dan bijaksana di dalam menggunakan anugerah hidup pemberian Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. KJ 28, Ya Yesus Tolonglah. Hapuskan dosaku Dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-ku Ya Yesus yang menang, Sertai hamba-ku Sertai hamba-ku Denil sesara dan perang, Percaya yang teguh Dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-ku Supaya ke negeri lepaskan hamba-ku Sertai hamba-ku Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, Yaitu bahwa kamu Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita merayakan hidup dalam perdamaian dengan Allah dan juga perdamaian dengan sesama. Damai Tuhan besertamu. Sertai hamba-ku Salam bagimu Salam 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 Sertai hamba-ku Salam 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 Yang maha kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya, oleh kasihnya kepadaku. Sabda dan rohnya penuh anugerah, sabda dan rohnya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasihnya, oleh kasihnya kepadaku. Sabda kasihnya penuh warhaus, sabda kasihnya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasihnya, oleh kasihnya kepadaku. Bapak Ibu dan Saudara sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersama berdoa memohon pertolongan roh kudus. Mari kita berdoa. Tuhan tiba saatnya bagi kami untuk bersama membuka Alkitab kami. Kami mau membacanya, kami juga mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka kami bersama memohon pertolongan roh kudus, Boleh memampukan kami di dalam pembacaan dan perlindungan firman Tuhan pada hari ini. Dan kiranya roh kudus yang juga boleh menolong kami, Agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Tolonglah kami dengan segala keterbatasan yang kami miliki, Supaya kami boleh mengalami pembaharuan oleh karena firman Tuhan. Demi Kristus, sang firman yang menjadi manusia, kami berdoa dan memohon. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus, menurut Injil Lukas 24, ayat 13 sampai dengan 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus Pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus Yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia Yesus berkata kepada mereka Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram Seorang dari mereka Namanya Kleopas Menjawabnya Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem Yang tidak tahu Apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka Apakah itu? Jawab mereka Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret? Dia adalah seorang Nabi Yang berkuasa dalam pekerjaan Dan perkataan di hadapan Allah Dan di depan seluruh bangsa kami Tetapi imam-imam kepala Dan pemimpin-pemimpin kami Telah menyerahkan dia Untuk dihukum mati Dan mereka telah menyalibkannya Padahal kami dahulu mengharapkan Bahwa dialah yang datang Untuk membebaskan bangsa Israel Tetapi sementara itu Telah lewat tiga hari Sejak semuanya itu terjadi Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami Telah mengejutkan kami Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur Dan tidak menemukan mayatnya Lalu mereka datang dengan berita Bahwa telah kelihatan kepada mereka Malaikat-malaikat yang mengatakan Bahwa ia hidup Dan beberapa teman Kami telah pergi ke kubur itu Dan mendapati Bahwa memang benar Yang dikatakan perempuan-perempuan itu Tetapi dia tidak Mereka lihat Lalu ia berkata kepada mereka Hei kamu orang bodoh Betapa lambannya hatimu Sehingga kamu tidak percaya Segala sesuatu Yang telah dikatakan Para nabi Bukankah Mesias harus Menderita semuanya itu Untuk masuk ke dalam Kemuliaannya Lalu ia menjelaskan Kepada mereka Apa yang tertulis Tentang dia Dalam seluruh kitab suci Mulai dari kitab-kitab Musa Dan segala kitab Nabi-nabi Mereka mendekati kampung Yang mereka tuju Lalu ia berbuat Seolah-olah Tidak meneruskan Perjalanannya Tetapi Mereka sangat Mendesaknya Katanya Tinggallah bersama-sama Dengan kami Sebab hari telah Menjelang malam Dan matahari Hampir terbenam Lalu masuklah ia Untuk tinggal bersama-sama Dengan mereka Waktu ia duduk makan Dengan mereka Ia mengambil roti Mengucap berkat Lalu memecah-mecahkannya Dan memberikannya Kepada mereka Ketika itu Terbukalah mata mereka Dan mereka pun Mengenal dia Tetapi ia lenyap Dari tengah-tengah mereka Kata mereka Seorang kepada yang lain Bukankah hati kita Berkobar-kobar Ketika ia berbicara Dengan kita Di tengah jalan Dan ketika Ia menerangkan Kitab suci kepada kita Lalu bangunlah Mereka Dan terus Kembali ke Yerusalem Disitu mereka Mendapati Kesebelas murid itu Mereka sedang Berkumpul bersama-sama Dengan teman-teman mereka Kata mereka itu Sesungguhnya Tuhan telah bangkit Dan telah Menampakkan diri Kepada Simon Lalu Kedua orang itu pun Menceritakan Apa yang terjadi Di tengah jalan Dan bagaimana Mereka mengenal dia Pada waktu Ia memecah-mecahkan Roti Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus Berbahagialah Setiap orang Yang mendengarkan Firman Allah Dan yang memeliharanya Dalam hidup Sehari-hari Haleluya Jemaat yang dikasih dan juga mengasih Tuhan Yesus Kristus Terry Kristus Dalam bukunya A way to destiny Itu mengajukan sebuah pertanyaan yang cukup penting untuk kita menemukan Yaitu Dia bertanya Apa yang membedakan orang berhasil Atau dia mengatakan Hero Dengan orang yang tidak menghasilkan apa-apa Dia menyebut dengan istilah Zero Tentu jawabannya bukan hanya sekedar permainan dulu dalam sebuah kata Bukan soal dulu Ha Hero Atau Se Zero Seorang penangga yang bernama Edwin Lewis Paul Itu dengan tegas Bahkan dengan tugas dia mengatakan Dan mekian Seorang hero Adalah manusia yang pernah gagal Tetapi tidak menyerah Yang selalu belajar dari kesalahan-kesalahan masalahnya Itu dia katakan demikian Ketika menyebut kata Hero Dan Zero Dia mengatakan bahwa Seorang yang pernah gagal Dan dalam hidupnya Terus punya cara untuk menyerah Memakai topeng Untuk menutupi kegagalan Dan tidak mau belajar dari kegagalan itu Itu yang dikatakan oleh Edwin Lewis Paul Dan itu menarik untuk kita remunikan Karena kalau kita melihat dan kaikan dalam konteks bacaan kita Zero Mungkin lebih tepat Kita bisa kenakan pada kaum pecundang Kelupas Atau bahkan teman-temannya Itu dapat kita kategorikan dalam kelompok yang Mereka begitu kecewa dengan kenyataannya Ketika merupakan kepada Yesus Itu tidak menjadi sebuah kenyataan Yesus yang dalam pikiran dan benak mereka Yang mereka sebut sebagai seorang Mesias Itu semua sudah berakhir Dan tadinya mereka itu berharap Dan percaya bahwa Yesus itu jauh dan bahkan Melebihi Dari seorang Nabi Dia seorang Nabi yang besar Bahkan kalau mereka melihat Mereka mengingat kembali pada perjanjian lama Dalam ulangan 18 Ayat yang ke-15 dan ke-18 Merupakan sebuah penggenapan Jadi Allah yang dinyatakan seorang Mesias Dan tidak semakin Dalam apa yang dikerjakan oleh Yesus Tiga masalah Mesias itu Mesias yang diperintahkan oleh Allah Mesias yang memiliki kekuatan yang akan mampu merupakan pemerintah yang lalik Dia akan mengakhirkan Yerusalem Dari orang-orang kafir Dan membinasakan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan Tapi semua itu tupus Harapan mereka udar Bahkan untuk Saktisias itu malah menerima Bahkan Saktisias itu mati dengan kematian yang tragis Serasa bahwa mereka tidak lagi punya harapan Tidak ada sesuatu yang mereka terjuangkan Bahkan ketika berita pengharapan Pagi-pagi Penalaman para perempuan Menunjungi makan Yesus Dan mereka juga mendapati bahwa Yesus dinyatakan bangkit Beberapa orang murid yang kemudian mengecek kebenaran Dan juga mengatakan kubur itu kosong Berita Yesus itu bangkit Itu tidak membuat mereka tertarik Tidak membuat mereka bergening dari harapan yang telah tukus Harapan yang telah lanjut itu Bahkan sepanjang jalan-jalanan Dari Yerusalem menuju Emmaus Yang diperkirakan lebih kurang 7 mil atau 11 kilometer Mereka asik Bertimpal kata Berbalas kalimat tentang kekecewaan dan kesedihan Seolah tidak ada sebuah pengharapan Kekembangan keceriaan Bahkan mereka tidak mengenali Seseorang yang bersama-sama dan menyertai perjalanan mereka Setelah di dalam ayat yang ke-16 Dalam izin Luka pasal 24 Dikatakan di sana ada sesuatu yang menghawal mata mereka Tapi kalau lebih jauh sebenarnya Luka itu mau mengatakan bahwa mata mereka tertahan dari mengenal dia Apakah itu berarti bahwa Tuhan sengaja menutup mata mereka Apakah ada sesuatu sebab lain Yang menyebabkan bahwa mereka sulit untuk mengenal sang guru yang sudah bangkit Bahkan ketidaktahuan mereka Itu tercenging dari pernyataan kelepas Di antara orang asing atau orang-orang musafir di Yen Saleng Adakah saudara satu-satunya yang tidak tahu apa-apa Tentang kejadian-kejadian yang penting pada hal ini belakangan ini Mungkin saja bahwa kelepas dan teman yang menyadari Bahwa orang asing dalam perjalanan itu Adalah orang yang bermungkin di Yen Saleng Dan kalau dalam bahasa sederhana mau dikatakan Adakah saudara itu begitu asing Dan saudara tidak tahu sama sekali Tentang apa yang menjadi berita dan menjadi buah bibir penduduk Yen Saleng Tentang peristiwa yang tragis tentang penyalikan Yisus Yisus tetap berbuat seolah-olah tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh mereka Bahkan kelepas dan temannya itu mulai menerangkan peristiwa itu Tapi kita melihat bahwa Pernyataan mereka Hanya memadang bahwa Yisus itu adalah orang asaret Dan hanya sebatas Mereka mengatakan Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan Dan perkataan di depan Allah dan di depan seluruh bangsa kami Tetapi imam-imam kepala Dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati Dan mereka telah menyalinkannya Dan mereka kelepas dan juga teman-temannya Memandang Yisus itu sebagai orang asaret Yang hanya sebatas dia nabi Dan bagi para panggungkan agama Yahudi Mereka dilihat sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap panggungan itu Nah ini adalah muncul sebuah respon yang cukup menarik Bahkan sebuah tepuran yang cukup keras yang dicatat oleh Lukas Yisus mengatakan bahwa Hayatkan orang bodoh Dalam bahasa Yunani disebutkan itu adalah Annoitos Yang kalau diterjemahkan secara bebas Itu disebut sebagai orang yang beban Ya kalau bodoh itu kan karena ketidaktahuan Tapi kalau seorang yang disebut beban Itu orang tidak tahu Tapi dia tidak mau mengerti Nah kata Annoitos yang dipakai Untuk menyatakan sebuah teguran Lebih merujuk kepada kebebanan Mereka sebenarnya tahu tentang peristiwa yang terjadi Tetapi mereka tidak mau mengerti Mereka bukan tidak tahu akan isi kitab suci Tetapi mereka tidak mau menerima dan memahami Berita kitab suci Karena hal itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi Anak-anak dan keinginan Yesus membeberkan berita kitab suci yang mengatakan Mesias harus penderita lebih dahulu Sebelumnya diperlukan Penderitaan dan kematian yang tragis Tidak sesuai dengan gambaran mereka Bagi mereka mustahil Mesias bisa dikalahkan Idealnya Mesias itu bisa mengumpulkan masa Mempengaruhi mereka Mereka bahkan punya kekuatan supranatuan Dan bisa mengalahkan Orang-orang yang menjadi pengalaman Tapi Yesus tidak Kemudian merubah pandangan Bahkan ketika sampai dihemaus Yesus membuat langkahnya itu seolah-olah akan berjalan terus Dan ini memang ada dalam kehidupan orang-orang yang beradab Bukan hanya sekedar Yesus Sekedar adab biasa Dia hanya mau datang Kalau benar-benar diundang Atau dia tidak menyodorkan diri Atau memaksa diri Yesus tidak akan meninggalkan mereka Akan meladukkan perjalanan mereka Tapi setelah dibundang Disitulah Yesus benar-benar Mau hadir Dan ketika masuk Kemudian mereka mengadakan perjalanan sederhana Dan saat itulah musisat terjadi Terbukaan mata mereka Tiba-tiba mereka tahu Mereka sedang berbincang dengan siapa Yaitu Yesus yang sudah berangkat Jadi sebenarnya nih Dalam kisah ini pun sebenarnya Kita bisa belajar tentang musisat Dalam nuansa yang lain Yaitu mata yang terbuka Mata yang tidak melihat Karya Tuhan Yesus Ketika ada dalam penderitaan Ketika ada dalam kesulitan Ketika orang yang ada Di dalam ambisi dan keinginan Dan kepentingan sendiri Mata yang tertutup Mata yang hanya melihat Pada kepentingan diri sendiri Seperti yang kelepas dan temannya Perlihatkan Dikatakan musisat mata yang terbuka Jelas Bahwa pertama-tama Tuhan Yang mempunyai prakasa Untuk itu Tuhan tidak pernah membiarkan Setiap orang yang percaya Kepadanya Itu lalu dalam ambisi dan kesetiaan Kelepas dan temannya Tidak dibiarkan oleh Yesus Yesus mendatangi mereka Tapi kita pun juga Diajarkan oleh yang orang lain Lihat Yesus yang juga Seolah-olah Yang menuruskan perjalanan Yesus yang datang Menghampiri Tapi dia tidak pernah Memasakkan dirinya Untuk diterima Dia mau datang Kalau dia Diundang Dan seberapa tulus Kita mengundang Yesus Mempersilahkan dia bertata Dalam kehidupan kita Dan kalau itu terjadi Maka terjadi pula Musisat mata Yang terbuka Nah sudah dikasih Tuhan Setelah Cleopas Dan temannya terbuka matanya Mereka mengenali Yesus Sebagai dia yang disalibkan Yang mati Tetapi yang sungguh-sungguh hidup Dan lenyaplah dia Di antara mereka Seolah-olah mau menjelaskan Kepada mereka Bahwa sekarang dia hidup Dia dengan cara berada Yang berbeda Dan perjumpatan mereka Itulah yang telah Membukakan mata mereka Hati mereka berpulang Bahkan dalam bahasa Yunani Kayu Mereka terbakar Jadi semula keadaan hati Atau iman yang ada Yang oleh karena Kepedihan Oleh karena gembaran Yang berbeda Tapi ada setitik Nyaman api Ketika perjumpaan Itu ada Malam yang dini Dan menjelaskan Mampu mengubah Semangat mereka Untuk kembali Mereka berjalan Kembali ke Yerusalem Dan menceritakan Pengalaman mereka Kepada Melih yang lain Jadi Sudah dikasih Tuhan Kita melihat Bapak Dan Suasalah yang Penuh Suka cinta Mereka Meneriakan diri Dan percaya Bahwa benar Yisus Adalah Sang Kilos Karena melalui Peristiwa Kebangkitannya Dia Menunjukkan Bahwa dia Benar Benar Tuhan Dia Tuhan Yang berpuasa Dia Tuhan Yang hidup Dan Para kurik Mengalami Kebangkitan Itu Seolah-olah Jika ada lagi Puasa Yang dapat Mereka Tersaksi Dalam berbagai Kesempatan Para imam Kepala Pembesar Daudi Tentara Romawi Yang Membantai Sang Buru Dan Bahkan Membuat Mereka Kocat Kacir Mereka Bersembunyi Seolah Tidak Lagi Jadi Penghalang Bagi Mereka Bahkan Petrus Yang Menyangkal Yesus Tiga Kali Oleh Karena Takut Berisiko Berani Menyatakan Siapa Yesus Di hadapan Mereka Dan Kuasa Kebangkitan Yesus Yang Menjelikan Mata Mereka Yang Menghidupkan Kembali Semangat Yang Telah Budak From Zero To Hero Dan Itulah Yang Dialam Oleh Bagaimana Dengan Kita Di Tengah Situasi Pandemi Covid 19 Ini Ada Banyak Takut Kegelisahan Bisnis Usaha Pekerjaan Yang Berpura Dan Lain Sebagainya Bahkan Ketika Kita Berjumpa Dengan Orang Lain Mungkin Tak Ada Dalam Ketak Bukankah Kita Telah Berjumpa Dan Meminat Yesus Yang Pernah Tinggalkan Para Murid Dalam Kebetihan Dan Kesetiaan Yesus Yang Selalu Beserta Dan Bersama Dan Ketika Kita Mengundang Yesus Untuk Hadir Dan Bertata Dalam Itu Kita Tidak Menghentikan Kita Untuk Tetap Semangat Tetap Optimis Menjalani Kehidupan Di Tengah Situasi Yang Terjadi Pada Saat Ini Itulah Hidup Yang Berjumpa Dengan Yesus Hidup Yang Dibaharui Oleh Firmannya Amin Kami Undang Bapak Ibu Jemaat Untuk Bangkit Berdiri Mari Bersama Sama Kita Mengikrarkan Pengakuan Iman Rasul Yang Berbunyi Demikian Aku Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kalik Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Digandung Dari Roh Kudus Lahir Dari Anak Dara Maria Yang Menderita Sengsara Dibawah Pemerintahan Pontus Belatus Disalipkan Mati Dan Diburkan Turun Kedalam Kerajaan Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Mati Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Dari Sana Ia Akan Datang Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Kepada Roh Kudus Gereja Dan Hidup Yang Kekal Amin Bapak Ibu Mari Bersama Kita Menaikan Pokok-pokok Doa Kita Di Dalam Doa Syafaat Dan Setelah Kita Berdoa Doa Kita Akan Diakhiri Dengan Bersama Menyanyikan Doa Bapak Kami Mari Kita Berdoa Tuhan Sang Pemilik Kehidupan Tuhan Yang Juga Berbicara Kepada Setiap Kami Melalui Firman Yang Tertulis Di Dalam Alkitab Kami Dan Melalui Alkitab Inilah Kami Mengerti Apa Yang Harus Kami Lakukan Yang Baik Yang Benar Yang Berkenan Di Hadapan Tuhan Maka Tuhan Di Dalam Segala Kelemahan Kami Kami Memohon Kiranya Hati Kami Pikiran Kami Terarah Kepada Tuhan Sehingga Kami Boleh Menjalani Hidup Yang Seturut Dengan Kehendak Tuhan Dan Saat Ini Ya Tuhan Kami Berdoa Bersama Secara Khusus Untuk Gereja Tuhan GKI Kediri Tentu Tentu Kami Rindu Untuk Bersama Bersekutu Di Gereja GKI Kediri Tapi Dengan Apa Yang Terjadi Hari Ini Kami Beribadah Di Dalam Keluarga Kami Masing-masing Kami Tetap Bersyukur Dan Bersukacita Karena Kami Percaya Tuhan Hadir Di Tengah Keluarga Kami Masing-masing Dan Kami Mengingat Untuk GKI Kediri Tuhan Cukupkanlah Segala Sesuatu Yang Dibutuhkan Dan Secara Khusus Untuk Setiap Program Diakonia Yang Diupayakan Dan Dikerjakan Oleh Gereja Tuhan GKI Kediri Engkau Cukupkan Segala Dana Dan Kebutuhan Yang Dibutuhkan Agar Gereja Ini Boleh Terus Menjadi Alat Yang Menyatakan Cinta Kasih Tuhan Di Tengah Kehadirannya Bagi Umat Maupun Juga Bagi Masyarakat Luas Gerakan Juga Setiap Jemaat Untuk Bersama Peduli Dan Bersama Berjuang Untuk Menjadi Alat Yang Menyatakan Cinta Kasih Tuhan Berkati Juga Setiap Orang Yang Hari Ini Berjuang Dan Melakukan Karya Untuk Menyiapkan Segala Sesuatunya Terkait Dengan Ibadah Online Maupun PA Sekolah Minggu Dan Sebagainya Kiranya Setiap Karya Dan Kerja Mereka Tuhan Berkati Dan Mendatangkan Kebaikan Untuk Jemaat GKI Kediri Berikan Kesehatan Kekuatan Untuk Tim Multimedia Yang Mempersiapkan Segala Sesuatunya Kiranya Mereka Boleh Bekerja Dengan Sehat Hati Mereka Boleh Tuhan Anugerahkan Ketulusan Dan Kiranya Tuhan Juga Yang akan Terus Memakai Setiap Orang Yang Bekerja Dalam Tim Multimedia Untuk Menjadi Perpanjangan Dari Tangan Tuhan Secara Khusus Kami Juga Berdoa Untuk Bangsa Dan Negara Kami Di Tengah Krisis Kehidupan Yang Terjadi Hari Ini Tuhan Berkati Pemerintahan Pusat Presiden Jokowi Demikian Juga Untuk Pemerintahan Daerah Wali Kota Kediri Pak Abu Maupun Bupati Dari Kabupaten Kediri Kiranya Mereka Sebagai Pucuk Pimpinan Boleh Berjuang Mengeluarkan Kebijakan Dan Keputusan Yang Baik Yang Tepat Untuk Menanggulangi Pandemi Corona Serta Dampak Yang Ditimbulkannya Demikian Juga Sebagai Masyarakat Tuhan Supaya Kami Juga Boleh Ikut Berjuang Melakukan Apa Yang Dapat Kami Lakukan Supaya Pandemi Corona Ini Dapat Diatasi Dan Ditanggulangi Maka Biarlah Kami Boleh Sadar Taat Dan Patuh Terhadap Peraturan Peraturan Yang Ada Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Dan Kami Juga Bersama Menyerahkan Untuk Setiap Orang Yang Hari Ini Terdampak Virus Corona Tuhan Engkau Yang Memelihara Engkau Sang Pemilik Semesta Ini Maka Engkau Punya Banyak Cara Untuk Memelihara Untuk Mencukupkan Untuk Merawat Setiap Orang Yang Hari Ini Sedang Terdampak Pandemi Corona Baik Para Pengusaha Pedagang Kecil Mereka Yang Menyediakan Jasa Transportasi Ataupun Juga Para Pasien Positif Corona Dan Keluarga Mereka Demikian Juga Untuk Setiap Dokter Dan Perawat Yang Bekerja Di Rumah Sakit Tuhan Berkati Kami Percaya Engkau Turut Campur Tangan Untuk Memegang Kendali Penuh Di Tengah Krisis Kehidupan Yang Dialami Hari Ini Dan Kami Menyerahkan Tuhan Untuk Keluarga Kami Masing-masing Kedalam Tangan Tuhan Kiranya Engkau Yang Senantiasa Menjaga Keluarga Kami Orang-orang Yang Kami Kasihi Dan Cukupkanlah Apa Dipelihara Dan Menjalani Hidup Dengan Penuh Syukur Sebab Tangan Tuhan Yang Menjaga Menopang Dan Memberkati Kehidupan Kami Inilah Doa Dan Permohonan Kami Ya Tuhan Kami Bersatu Hati Di Dalam Satu Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Mengajarkan Kami Berdoa Demikian Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendamu Di Bumi Seperti Di Surga Beri Kami Hari Ini Makanan Yang Secukurnya Ampuni Salah Kami Seperti Kami Ampuni Yang Bersalah Pada Kami Jangan Bawa Kami Dalam Pencoh Kami Makan Lepaskan Kami Dari Yang Jahat Sekolah Yang Punyat Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Sama Lamanya Amin 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 Terima kasih. Kita menyanyikan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan diri dalammu. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah, kasihimu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan ku. Engkau lah harta yang tak ternilai. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Mengorbananmu yang selamatkan ku. Engkau lah harta yang tak ternilai. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Puji syukur padamu ya Bapak. Karena kasih dan rahmatmu hingga saat ini. Dan intinya kami mengucap syukur ya Bapak. Karena berkatmu yang tak berkesudahan. Saat ini kami memberikan sedikit persembahan yang kami berikan ya Bapak. Hanya untuk kemuliaan namamu. Kau berkati persembahan ini. Kau berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Bapak. Semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran namamu saja ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara. Teruslah menjadi pribadi-pribadi yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sehingga hati dan pikiran kita terarah hanya kepadanya dan firmanya. Yang senantiasa akan memperbaharui kehidupan kita. Sehingga kita mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Pribadi yang mengasihi Allah. Ku diubahnya. Saat ku berserah, berserah. Kepada Yesus. Kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kepada Yesus. Ku diubahnya. Saat ku berserah, menunggu di miliknya Ku diubahkan saat ku berserah Berserah kepada Yesus Ku diubahnya hingga jadi baru Dan menjadi miliknya Kegemaran lama telah menang Dalam hari lebih berkena Ku diubahnya saat ku berserah Dan menjadi miliknya Bapak Ibu dan Saudara Ibadah kita telah usai Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Dan marilah kita bersama menerima berkatnya Alas sumber segala kasih karunia Yang telah memanggil kita dalam Kristus Yesus Kepada kemuliaan yang kekal Di dalam persekutuan dengan roh kudus Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan Dan mengokokkan iman kita Sebagai murid-murid Kristus Di tengah kehadiran kita di dunia ini Agar hari demi hari Hidup kita terus diperbaharui oleh firman Yang kita renungkan dan dengarkan bersama Dari kini terus sampai selama-lamanya Haleluya, amin Haleluya, haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Jemaat yang dikasih Tuhan Ibadah minggu telah selesai Jemaat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh Saat teduh selesai Selamat hari minggu Kami tetap mengajak Bapak dan Ibu Untuk selalu menjaga kesehatan Dan tetap suka cita di dalam Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton